Jadi kalau teman-teman mau bergerak, ini, apalagi kalau anda tingkatkan iman kepada Allah, ini akan lebih cepat lagi, Quran Surah ke-2, 172. Apalagi kalau anda tingkatkan taqwa kepada Allah, dibuka pintu langit dan bumi, dibuka bagi untuk kemudahan rizki anda. Kalau satu penduduk negeri mau meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah, kami buka pintu rizki di langit dan di bumi, dibuka pintu keberkani. Maka kalau anda ingin cepat dibuka, maka sekali lagi, bukan cuma bekerja, kalau cuma kerja, jangankan anda, non-muslim juga bisa. Mungkin tempatnya setempat dengan anda, sekantar dengan anda, tinggal dengan anda. Cuma kalau cuma kerja, mereka bisa. Bedanya, anda jaga iman, tingkatkan taqwa, maka Allah akan memudahkan jalan hidup anda. Saya bacakan hadis kudusi yang terakhir, Ibadik, khanaktukalil ibadati, falat tan'ab. Hambaku, saya ciptakan kamu untuk ibadah, maka jangan banyak mainin. Waqa santulaka rizkaka falat tan'ab. Dan saya telah bagi rizkimu, jadi jangan terlampau lelah untuk mendapatkannya. Allah sudah bagi kok. Sudah jelas ada, jadi jangan terlampau lelah. Burung aja, keluar pagi, pulang sore. Burung tuh. Cukup untuk keluarganya, dan dia tidak dihisap. Masa anda berangkat gelap, pulang gelap, nah cukup-cukup juga. Aneh gitu ya. Jadi paling ini. Dan ini yang paling menarik, lihat kalimatnya. Kalau kamu mau mendekat kepadaku, menunaikan ibadah, maka aku akan mudahkan kehidupanmu dengan memberikan keberkahan dalam rizkimu. Walaupun sedikit, enak, enak, enak. Selalu ada, mau makan dikirimi orang. Mau beli buah di traktir orang. Jalannya begitu. Minhaithu la yahtasib. Tapi, lihat kalimatnya. Kalau kamu memaksa untuk hadir dalam dunia, kerja lagi. Kerja lagi. Maaf, lupa ibadah. Lupa sholat. Lupa baca Quran. Lupa baca Quran. Lihat kalimatnya. Maka kamu akan saya buat sibuk dengan urusan dunia dan tidak pernah mendapatkan hata hasil dari urusanmu itu kecuali sesuai dengan ketentuanku. Maksudnya apa? Maksudnya, sesibuk apapun kamu, sekeras apapun bekerja, dapatnya akan segitu juga. Rizki anda seratus miliar. Isa. Anda cari dengan cara yang haram. Mohon maaf. Dapatnya segini juga gak akan lebih. Anda cari dengan yang halal pun dapatnya segini juga. Jadi kalau ada cara yang halal, itu cara yang haram, dapatnya ini gak akan berubah, kenapa anda mencari dengan yang haram? Cuma bedanya, di sini diberikan keberkahan oleh Allah. Berkah. Kadang-kadang sifat berkah itu, salah satu caranya, Allah berikan tanpa harus membuat kita lelah untuk memegangnya. Ditahan. Jadi begitu butuh, kasih. Butuh, kasih. Kalau ini kadang tidak. Seperti kelihatan banyak. Wah, apa yang cara yang haram? Seratus miliar. Masya Allah. Begitu didapatkan, capek. Di mana nyimpannya ya? Beli berangkas. Itu, 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 itu. Itu, mau tidur. Wah, kayaknya kurang satu deh. Masya Allah. Masa sih, mah. Iya, tadi ada sedikit menurun. Dibuka lagi, dihitungin, sampai subuh hitungin uang begini. Tajuk lupa, baca koran lupa, macem-macem sulit dan sebagainya. Tapi yang ini tidak. Segitu juga dapat ya. Cuma Allah simpan. Pas, hidupnya pas butuh, ada. Kirim, kirim. Anda kalau klihatan anak-anak, misalkan SD, SMP, dikasih semuanya, padahal anda kan punya tabungan. Ini untuk anak saya nih. Sampai kuliahnya, sampai sekolah tingginya, sampai begininya. Tapi kan enggak anda berikan semuanya. Saking sayangnya anda, begitu ada, demikian, kadang dimasakin, kadang langsung diamakan, kadang anda suapi. Demikian Allah memberikan keberkahan pada orang lain yang mau berdekat kepadanya. Jadi enggak capek hidupnya. Enggak capek, tapi segitu juga dapatnya. Ini jangan sampai kelihatan seperti banyak, tapi sebetulnya kita mengambil diri sendiri, capek hidupnya. Bebas ya? Kalau bisa mendapatkan cara yang halal, kenapa mengambil yang haram? Anda pilih mana? 100 miliar langsung kelihatan, bisa anda hitung, atau 100 miliar tidak nampak pada anda setiap buku diberikan. Pilih yang mana? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah ta'ala amat, bisawak. Jadi saran saya, pada yang demikian, anda mencari yang lebih baik lagi, yang Allah diubai, dalam tempo itu, sambil dia beralih, coba cari kebaikan-kebaikan. Dan selamat malam. Dan selamat. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.